Baramaharani Jilid 18 Rasa Cinta Pekun Gie Semakin memperhatikan isi kitab itu Hoa Tian Hang semakin kesemsem hingga akhirnya ia mengulangi lagi dari permulaan, sambil mempelajari diam-diam dia pun mulai merabah inti sari dari pelajaran tersebut. Entah lewat berapa saat lamanya, Hoa Tian muncul kembali di dalam kamar itu, ketika melihat pemuda tersebut belum tidur ia lantas menegur, hari sudah pagi waktu menunjukkan kentongan kelima, apakah si Hoa Tian belum tidur? Ehem, ayam toh belum berkokok, ayam telah berkokok sejak tadi, Hoa Tian dekati meja dan bertanya kembali, ilmu silat apakah itu? Berguna tidak bagi si Yau Kuan Jin Oh Oh, suatu ilmu aliran silat yang luar biasa hebatnya, melihat pemuda itu sedang kesemsem Hoa Tian pun tidak berani mengganggu kembali, ia sediakan air teh lalu menyingkir ke samping untuk bersemedi. Ketika Fajar telah menyingsing, pelayan muncul menghidangkan air teh. Tetapi perhatian Hoa Tian Hang masih tetap terjerumus di dalam ilmu silat, hingga akhirnya kepada Bong Pei Ia berkata, Bong toh aku, bukankah gurumu telah meninggal dunia hingga toh aku tiada orang yang memberi petunjuk ilmu silat yang dimiliki pengurus perkampunganku ini didapati dari leluhurku, bila kau punya kegembiraan tak ada salahnya bila minta petunjuk darinya, bakatku tidak bagus, wataku berangasan dan tidak sabaran, Aku takut pengurus tua merasa tidak sabar untuk memberi petunjuk kepadaku, bocah ini jujur dan gagah, pikir Hoa in dalam hati, bila aku bisa mendidiknya secara baik-baik akhirnya ia akan menjadi seorang pembantu yang baik buat si Yau Kuan Jin. Agaknya semua persoalan yang ia pikirkan hanya ditujukan demi kebaikan majikan muda yang berpikir sampai di sana dengan senang hati. Ia lantas berkata, engkau cilik asal kau mau belajar aku pun dengan senang hati akan menurunkan kepandayan silatku padamu. Hoa Tianhang jadi sangat girang mendengar perkataan itu, ujarnya, selama berkelana di dalam dunia persilatan, ilmu silat adalah merupakan senjata yang paling ampuh, setiap saat kemungkinan besar kita bisa dikerubuti oleh musuh dalam jumlah yang lebih banyak, mari kita mulai berlatih sekarang juga, Jangan sampai membuang waktu dengan percuma itu hari kecuali di tengah hari pergi lari racun, sepanjang waktu Hoa Tianhang mengurung diri di dalam kamar sambil membelajari ketiga jurus serangan, ampuh itu, setelah dipertimbangkan berulang kali akhirnya ia ambil keputusan, ilmu tadi baru akan diwariskan kepada Bong Pei setelah ia dapat menguasai kepandayan tersebut. Malam harinya rombongan melanjutkan perjalanan tinggalkan kota Wiin menuju ke selatan, seperti semula keempat puluh orang pengawal golok emas berangkat lebih duluan dan menanti di kota paling depan, sedang Jin Hian serta Hoa Tianhang sekalian enam orang menyusul dari belakang. Rantai besi yang didapatkan dari leher Bong Pei itu oleh Hoa yang telah dibikinkan sebilah pedang raksa sayang. Amat besar, ketika Hoa Tianhang menjajal senjata tersebut terasalah olehnya meski tidak seberat pedang baja miliknya yang hilang di markas besar perkumpulan Sien Kiepang, tetapi benda itu secara paksa masih dapat menahan getaran tenaga dalamnya hingga tidak sampai patah. Hari itu tibalah mereka di kota Koye U dan bermalam di situ. Bong Pei dengan berlagak hendak membeli barang di kedai, seorang diri ternyata telah menyusup ke dalam kudil Tiong Goan Koan milik perkumpulan Tong Tian Kau, karena para jago lihainya telah ditarik pulang semua ke kota Langan ditambah pula rasa dendamnya yang berkobar-kobar, setelah melepaskan semua perempuan yang disekap di dalam kudil itu, di tengah hari bolong ia segera melepaskan api dan membakar pula kudil itu hingga hancur sama sekali. Menanti Hoa Tian Hang mengetahui kejadian ini, sudah tak sempat lagi baginya untuk mencegah perbuatan itu. Melihat kenyataan bahwa dendamnya dengan pihak Tong Tian Kau Kian Hari Tian bertambah dalam hati pemuda itu hanya bisa mengeluh sambil tertawa getir. Suatu senja rombongan Jin Hian sekalian telah menyeberangi sungai Tiang Kang dan menginjakan kakinya di wilayah Kang Lam Suah sana pun seketika berubah sama sekali. Tampak Cugoan Hek, Seng Sem Hao, Seng Kiat serta seluruh jago yang terpandang dalam perkumpulan Hong Im Huye hadir semua jadi satu rombongan, di samping itu terdapat pula 50 orang jago lainnya termasuk ke 40 pengawal bolok emas maka rombongan Hong Im Huye yang berkumpul di tepi sungai meningkat jumlahnya jadi beberapa ratus orang. Setelah mendarat barisan berangkat memasuki kota Chengkeng Xia, suara derap kaki kuda yang ramai bergema bagaikan guntur di tengah hari, pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa seolah-olah medan pertempuran yang sedang melangsungkan pertumpahan darah. Hoa Tian Hong bertiga yang berada di antara rombongan besar itu merasakan dirinya bagaikan sebuah sampan kecil di tengah hamukan ombak, sekalipun nyali pemuda itu amat besar tak urung gelisah juga dibuatnya. Setelah masuk ke dalam kota, pasukan besar perkumpulan Hong Im Huye itu berhenti di depan sebuah bangunan rumah yang besar dan megah, semua orang loncat turun dari kuda dan mengiringi Jin Hian masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Jin Hian menghentikan langkahnya, kepada para pengiring di sisinya ia berseru, Hoa Kong Chu akan ditempatkan di mana lapor Toa Ko sahut seorang pria setengah baya, Xiaote mengosongkan ruang barat tempat itu sengaja kami sediakan untuk Hoa Kong Chu, Jin Hian mengangguk, sambil berpaling ke arah Hoa Tian Hang ujarnya, L-O-T, bila pelayanan kurang memadai harapka suka secara langsung mencari aku. Terima kasih atas perintahmu seorang pria baju hijau segera maju dan memberi hormat ujarnya, Hoa Kong Chu, silahkan ikut diriku menuju ke ruang barat untuk beristirahat. Hoa Tian Hang memberi hormat kepada Jin Hian lalu mengikuti di belakang pria tadi menuju ke ruang barat, di sana empat orang pelayan perempuan telah siap menyambut kedatangannya. Aku bernama Li Xin ujar pria baju itu memperkenalkan diri, aku mendapat tugas untuk melayani Kong Chu bila kau ada permintaan harap Kong Chu yang suka sampaikan kepadaku. Terima kasih Li Xin memberi hormat dan mengundurkan diri dari ruang barat. Ruangan itu merupakan sebuah bangunan yang tersendiri, bangunannya luas dengan suasana yang tenang, setelah memandang sebentar sekitar tempat itu Hoa In berkata, rupanya Jin Hian akan berdiam agak lama di tempat ini, kalau ditinjau dari sikapnya mungkin ia tiada maksud untuk meneruskan perjalanannya menuju ke selatan. Melihat kakek itu murung bercampur kesal, Hoa Tian Hong segera menghibur katanya, persoalan ini merupakan suatu masalah besar yang akan merubah situasi di dalam dunia persilatan, banyak sekali masalah yang pelik tercakup dalam soal itu dan tidak dipahami oleh kita, tetapi toh kita sudah sampai di sini, marilah kita hadapi setiap perubahan dengan sikap tenang, tak perlu kita terlalu merisaukan akan soal ini, aku amat merisaukan keselamatan dari si Hoa Koan Jin, Hoa Tian Hong tersenyum. Berjuang demi menegahkan keadilan, ibaratnya bekerja sebagai pengawal barang kiriman setiap hari harus bergelimpangan di ujung senjata dan adu kepalan, soal bahaya sudah bukan kejadian yang asing lagi bagi manusia macam kita ini ia berhenti sebentar untuk tukar napas, lalu berpaling tampaknya, Bong To Ako, si Hoa Te mempunyai tiga jurus ilmu Toto Kan, bagaimana kalau kita pelajari secara bersama dengan cepat? Bong Pei menggeleng. Sebelum pertemuan besar pedeng Hoa E, suhu secara terburu-buru telah turunkan ilmu kepandayan andalannya pek, koleksi yang kepadaku itu waktu usiaku masih terlalu kecil dan dasarku amat cetek ditambah puluh otaku bebal, sekalipun secara dipaksakan aku masih ingat permainan ilmu telapak itu namun belum pernah kepandayan tadi ku pelajari secara baik setelah mendapat petunjuk dari pengurus tua beberapa hari belakangan ini pikiranku terasa bertambah terbuka, aku ingin melatih dulu ilmu telapak milik suhuku sehingga matang, kemudian baru mempelajari ilmu silat yang lain, rangkaian ilmu telapak itu merupakan kepandayan ampuh dari paleksian, sewaktu dia berkelana dan angkat nama di dalam dunia persilatan sambung Hoa E cepat, bila ilmu tersebut bisa dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan, sama saja kau bisa menjegoi kolong langit tanpa tandingan menurut penilaian ku memang sudah sepantasnya kalau ilmu silat dari perguruan sendiri dilatih dulu sampai matang, Hoa Tianhang mengangguk, ujarnya kemudian, mara bahaya setiap kali akan muncul di jalan sebelah muka, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah jangan sampai peristiwa dalam pertemuan pek, di yang HWE terulang kembali, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menggembeleng diri tapi dengan andalkan kita beberapa orang, tetapi setelah dilihatnya raut wajah majikan kecilnya menunjukkan kebulatan tekadnya, ucapan yang telah meluncur keluar segera ditelan kembali, dalam ruang barat tersedia empat orang pelayan perempuan yang khusus untuk melayani kebutuhan beberapa orang itu, Hoa In memandang majikannya bagaikan barang mustika, semua keperluannya masih tetap dilayani sendiri olehnya, selesai bersantap Hoa Tianhang mengunci diri kembali di dalam kamar untuk mendalami ilmu Chia Ujib Chiat sedang Bong Pei di bawah mengawasi Hoa In berlatih ilmu telapak di luar halaman, meskipun pelayan tua itu tidak mengerti akan jurus silat dari ilmu telapak pealek Chiang, namun dengan pengetahuannya yang luas setiap kali Bong Pei mengalami kesulitan ia dapat memecahkannya secara jitu, Ketika Senja telah menjelang dan ketiga orang itu sedang bersantap, tiba-tiba Li Sim datang melapor katanya ada orang mohon bertemu Setelah menanyakan raut wajah tamunya, Hoa Tianhang buru-buru munculkan diri di depan pintu untuk menyambut kedatangan tamunya Yang datang berkunjung semuanya terdiri dari tiga orang mereka adalah Ciong Lian Hek, Xin Giok Lian serta seorang Tauto Jubah Putih berikat kepala perak Ciong Lian Hek dengan pedang tersoran di punggung ujung baju sebelah kosong Kegagahannya masih nampak seperti sedia kalah, cuma sorot matanya memancarkan cahaya berapi-api, seakan-akan ia sedang merasa amat gusar Hoa Tianhang segera memburu maju ke depan dan memberi hormat kepada Ciong Lian Hek Jago buntung itu menahan badannya sambil berseru, mari kita berbicara di dalam kamar saja Hoa Tianhang mengangguk dan menoleh ke arah Tauto Tua berambut putih itu, sambil memberi hormat katanya, Tua Suhu, baik-baikah kau boampoe mengira kasih orang tua telah meninggalkan diriku Tauto berambut putih itu tertawa ramah Aku pun merupakan salah seorang rekan dari mendiang ayahmu, setelah kau punya keberanian untuk menghadapi kekacauan di depan mata, kenapa aku musti sayang dengan rongga badanku yang kosong ini? Hoa Tianhang tersenyum, ia gandeng tangan Ciong Lian Hek dan naik ke atas undak-undakan, mereka berpandangan sambil tersenyum, semua rasa kangen seketika lenyap dalam senyuman itu. Setelah semua orang ambil tempat duduk Hoa Tianhang mengamat-amati Tauto berambut putih itu beberapa kejap, tiba-tiba teriaknya dengan suara keras, E-e-e-i, Tua Suhu, bukankah kau adalah Cuin Tai Su? Sedikit pun tidak salah aku adalah Cuin Sahut Tauto Tua itu sambil tertawa, Elo Okan Ki, pengurus Tua, ilmu sakti saw yang cengkiemu sudah hampir memadai kehebatan dari Hoa Tai Hiyap tempo dulu, hal ini patut dibanggakan dan dipujikan, at-a-a-at, hamba telah Tua, sambil berkata pengurus si Hoa itu melirik sekejap ke arah Hoa Tianhang, secara lapat-lapat, wajahnya terlintas rasa murung yang mendalam. Cuin Tai Su termenung beberapa saat lamanya. Tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata pula, melihat kau berdiri di belakang keponakan Hoa tanpa terasa terbayang kembali oleh kuakan Hoa Tai Hiap di masa yang silam, waktu itu di mana kalian berdua muncul Hoa Tai Hiap bagaikan rembulan di langit, memberikan suasana tenang dan damai bagi setiap orang, kau yang berdiri di belakangnya menunjukkan sikap yang gagah dan berwibawa. Kini justru keadaan itu malah sebaliknya, majikan mudamu ini kokoh dan kebal laksana sebuah. Bukit sebaliknya kau berwajah murung, kesal dan tidak tenteram. A-A-A-I, helaan nafas itu mengandung arti yang sangat mendalam, tiba-tiba ia membungkam. Teringat akan majikannya, Hoa In tertunduk dengan wajah sedih sambil menghela nafas katanya, kejadian yang telah lampau tak akan kembali lagi, meskipun Xiao Kuan Jin memiliki kecerdasan yang luar biasa, Lapi betapa hebatnya musuh yang harus dihadapi, mungkinkah dengan tenaga kita beberapa orang keadilan bila ditegakkan kembali dan dia, ternyata tak mau mendengarkan nasihatku, diam-diam Hoa Tian Hang mengamati raut wajah semua jago. Ia lihat Su In Tai Su menunjukkan raut wajah yang sedih, Ciong Lian Hek tenang bagaikan air telaga, sedikit pun tidak menunjukkan perubahan apapun. Chin Giyok Liyong juga tenang dan alim bahkan Bong Pei yang biasanya binal pun saat itu bungkam dalam seribu bahasa. Tanpa terasa ia lantas berpikir di dalam hati, masa depan amat suam mereka semua tidak mempunyai rasa percaya pada diri sendiri, Tapi karena aku seorang meski tahu bukan tandingan mereka paksakan diri untuk muncul pula di gelanggang, sikap ini walaupun patut dihargai tetapi berjuang tanpa semangat dari mana bisa menyelesaikan persoalan kendati dalam hati merasa kesal tapi perasaan itu tidak sampai diperlihatkan di tempat luaran, sambil tertawa nyaring ujarnya, Hoa In, bukankah tempo dulu kau adalah sahabat karib dari toa suhu ini? Kenapa sewakiu berjumpa muka di tengah jalan tempo hari? Kalian telah saling bertempur dahulu kepala Taisu gundul kelimis dan kini memelihara rambut? Dulu senjata yang dipergunakan adalah Toya Pteo Sianci yang sedang kini yang dipakai adalah senjata sekop bergigi dulu sekarang bagaikan dua orang yang berbedi, dari mana aku bisa ingat suhu In, Taisu tertawa sedih. Sejak bertempur di Pak Beng, sahabat karib dan rekan dua seperjuangan banyak yang mati binasa, aku yang berhasil melepaskan diri dari maut sungguh merasa tak punya muka untuk hidup sebagai manusia mendengar pembicaraan yang berlangsung selalu gagal untuk membangkitkan semangat orang, Hoa Tianhong segera tertawa lantang dan berkata, Lo Ciam Pue, meskipun aku tidak becus tetapi aku rela memberikan sebutir batok kepalaku kepada kawanan manusia laknat itu bila Ciam Pue sekalian pada mengundurkan diri dari dunia perselatan semua hingga aku jadi sebatang kera. Bukankah kawanan durjana itu akan mencertawakan kita sebagai orang-orang pengecut tertegun hati? Taisu mendengar perkataan ini, sambil tertawa ia lantas berkata, Ucapan Hoa Si Heng sedikit pun tidak salah, bagaimanapun juga aku harus berbuat sesuatu hingga bisa melegakan hati para jago yang telah berpulang. Hoa Tianhong tersenyum, sambil menuding ke arah Bong Pee dia memperkenalkan, Bong Toako ini adalah anak murid dari Palexian Ciam Pue, semoga Taisu serta Ching Lian Ciam Pue suka menyayangi dirinya dan sering memberi petunjuk yang berguna, menunggu bimbingan dari Ciam Pue berdua seru Bong Pee sambil bangkit berdiri. Chu Intai Sumeng Hela Napas Panjang A.A.A.I. Sepasang dewa dari dunia perselatan adalah orang-orang yang penuh emosional harap Hiantip, jangan memandang kami sebagai orang luar ketika itulah Lisi memuncul kembali di dalam ruangan sambil membawa sepucuk surat, sambil bongkokkan badan memberi hormat katanya, lapor Hoa Kong Chu, dari pihak perkumpulan Sien Kiepang ada sepucuk surat yang disampaikan kepada Muoh, perkumpulan Sien Kiepang pun sudah kirim orang ke sini pikir pemuda itu dengan alis berkerut. Ketika surat itu dibuka dan dibaca isinya dengan cepat hatinya terasa tercekat, ternyata isi surat itu amat singkat sekali, yakni berbunyi demikian, ditujukan kepada Hoa Kong Chu pribadi mengharapkan kedatangan saudara untuk menghadiri perjamuan kecil, sangat menantikan kedatangan saudara. Tertanda, Pes Yau Tian Hoa Tian Hang serahkan itu ke tangan Chu Intai Su sekalian, kemudian kepada Lisi Mujarnya, beritahu kepada pengantar surat itu, aku akan tiba pada saatnya Lisi mengiakan dan mengundurkan diri. Ah 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 ah, aneh sekali. Kenapa Pes Yau Tian bisa sampai pula di tempat ini seru Hoa In dengan nada tercengang? Perkumpulan Sien Kiepang, Hang Im Wiyah serta Tong Tian Kau adalah tiga kekuatan besar yang menguasai wilayah Tionggoan dewasa ini, bila Hang Im Wiyah terbentur sengketa dengan pihak Tong Tian Kau, tentu saja Pes Yau Tian juga hadir di tempat kejadian, hanya kedatangannya yang begini pagi membuat orang lantas bisa menduga bahwa latar belakangnya tidaklah sederhana bila Jin Hian tidak bersekongkol dengan Pes Yau Tian, tak mungkin ia berani membawa pasukan besarnya menyerang keselaran terdengar Ciong Lian Hek berseru, siapa tahu kalau mereka berdua telah berkomplot dan sama-sama kirim jago untuk menyapu pihak Tong Tian Kau. Aku pun berpendapat demikian sambung cuin tai su. Hoa Tian Hang segera bangkit berdiri dan memberi hormat ujarnya, Tiam Puei berdua, engkau berdua. Harap kalian suka menunggu sebentar di sini dan aku akan pergi sebentar si Yau Kuan Jin, kau benar-benar akan penuhi janji seru Hoa LN. Aku bahkan ingin bertemu dengan Tian Ik Chu, Sayang ia tak mungkin akan mengundang diriku kalau mau pergi marilah kita pergi bersama-sama, daripada seandainya pembicaraan tidak cocok dan terjadi pertarungan, kita harus menelan kekalahan yang mengenaskan tak usah. Kenyataan telah menunjukkan bahwa pihak lawan lebih kuat daripada kita, seandainya benar terjadi pertarungan kita sudah pasti akan menderita kerugian, bila terlalu banyak orang yang pergi malahan suasana terasa Kikuk Chu In Tai Su serta Ciong Lian Hek cuma bisa saling berpandangan dengan mulut membungkam, dalam keadaan begini mereka sendiri pun tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tiba-tiba Bong Pai mendeprak meja sambil berseru dengan nada gegetun, aaa ilmu silat kita tak becus keadaan begini jauh lebih enak mati daripada hidup aku. Aku toh pergi memenuhi janji dan bukan pergi berkelahi, hibur Hoa Tian Hang dengan suara lembut, bagaimana kalau Bong Toa ko ikut siya wu te pergi menjumpai orang itu. Tidak aku tak mau pergi daripada nantinya cuma bikin malu dirimu saja diam-diam. Hoa Tian Hang menghela nafas panjang setelah berpamitan dengan semua hoa in ambil pedang bajanya di dalam kamar lalu mengikuti dari belakang. Sekeluarnya dari pintu besar, tiba-tiba seseorang menyongsong ke depan sambil memberi hormat. Ketika Hoa Tian Hang mengenali orang itu sebagai Oh Sam ia segera berdiri tertegun, tegurnya, apakah nona kalian juga telah tiba di wilayah Kang Lam Oh Sam mengangguk? Tidak menjawab dari pihak perkumpulan Hong Im Wiyai segera muncul orang yang menyediakan kuda Hoa Tian Hang loncat naik ke atas punggung kuda dan bersama Oh Sam berlalu di situ. Tiga ekor kuda dengan cepatnya lari menuju keluar kota dan tiba di tepi sungai, setelah berlarian beberapa saat di tepi sungai sampailah mereka di depan rombongan perahu yang berjajar dua sepanjang pantai sejauh setengah li lebih, pada ujung seratus buah perahu itu berkibar sebuah panji kuning yang bersulamkan huruf Pek yang amat besar. Diam-diam Hoa Tian Hang merasa terperanjat pikirnya, Oh oh, rupanya baik perkumpulan Xin Kiet Pang maupun pihak Hong Im Wiyai telah mengerahkan seluruh pasukannya datang kemari, ditinjau dari keadaan tersebut jelaslah sudah bahwa kedua buah perkumpulan itu telah bersatu padu untuk bekerja sama membasmi. Tong Tian Kau, tidak aneh kalau Jin Hian melakukan perjalanan tanpa menyembunyikan jejaknya, dan dia pun tiada rencana untuk melakukan sergapan, Oh Sam membawa kedua orang itu menuju ke pantai dan naik ke atas sebuah perahu. Hoa Kong Chu telah tiba dari ujung gelada seseorang berseru nyaring. Suara itu dengan cepat disampaikan pula secara berantai hingga kedatangan Hoa Tian Hang telah diketahui oleh semua orang dalam waktu yang amat singkat. Organisasi perkumpulan Xin Kiet Pang paling ketat dan peraturannya paling sempurna, pikir Hoa Tian Hang dalam hati. Kekuatan mereka luar biasa sekali dan tak boleh dipandang enteng dalam. Pada itu Oh Sam telah membawa kedua orang itu melewati beberapa buah perahu perang dan naik ke atas sebuah perahu besar yang berlabuh di tengah sungai. Ketika pemuda itu baru saja tiba di atas gelada tampak lahor dan pintu perahu itu tersingkap dan sesosok bayangan manusia langsung menubruk ke arah Hoa Tian Hang. Dengan ketajaman matanya pemuda itu dapat mengenali bayangan tadi sebagai Pekun Gie. Sebelum ingatan kedua berkelebat dalam benaknya, tahu-tahu sepasang telapaknya sudah kena ditangkap oleh gadis itu. Dengan wajah bersemu merah dan memancarkan cahaya berseri-seri Pekun Gie berseru sambil tertawa, aku melihat dirimu sewaktu kau masuk ke dalam kota, tapi waktu itu aku tidak memanggil dirimu. Merah jengah selembar wajah Hoa Tian Hang, dari balik tubuh gadis itu ia lihat seorang kakek tua berjubah ungu sambil bergendong tangan dan wajah dihiasi senyuman melangkah keluar dari ruangan. Buru-buru ia tarik kembali tangannya sambil menjurah, katanya, Sejak berpisah baik-baikah kau, aku orang si Hoa menghunjuk hormat bagimu kakek tua itu bukan lain adalah Pek Siao Tian, ketua dari perkumpulan Sien Kie Pang yang nama serta pengaruhnya secara lapat-lapat jauh di atas kehebatan dari Jin Hian maupun Tian Ik Chu. Dahulu ia pernah berjumpa dengan si anak muda itu, sekarang setelah dilihatnya Hoa Tian Hang yang berdiri di hadapannya jauh berbeda dengan keadaan Hang Po Seng dahulu, bukan saja orangnya bertambah tinggi kekar terutama sekali gerak-geriknya yang begitu gagah dan mencerminkan kewibawaannya yang amat besar membuat jago tua si Pe ini diam-diam bergetar hati kecilnya. Dengan sorot metu yang tajam, Pek Siao Tian mengamati pemuda itu dari ujung kepala hingga ujung kaki, kemudian sambil tersenyum ujarnya, tidak leluasa bagi kita untuk bercakap-cakap di sini. Hati-hati. Silahkan. Masuk ke dalam ruangan untuk minum air teh. Hoa Tian Hang adalah seorang pemuda yang berjiwa besar, Walaupun mereka baru berpisah dua tahun namun terhadap peristiwa ditancapkannya jarum racun suuh untuk siam, di atas bahunya telah dilupakan sama sekali olehnya habis memberi hormat ia segera melangkah masuk ke dalam ruang perahu. Pekun Gie dengan gerak-gerik yang manja membuntuti terus di sisi tubuhnya, senyuman menghiasi mejahnya yang cantik membuat Hoa Indam diam menggerutu terus. Ruang perahu itu amat lebar dan luas, perabot dan perawatan yang diatur dalam ruangan itu nampak indah dan megah. Sebuah meja perjamuan dengan sepoci arak dan empat lima macam sayuran telah tersedia di sana, sepintas memandang keadaan mirip sekali dengan keadaan dalam rumah tangga biasa sedikit pun tidak menunjukkan sikap seorang tamu terhadap sesama orang kangau. Ya ya, baik-baikahkah seorang dayang kecil yang cantik muncul dari balik ruangan dan memberi hormat. Melihat dayang itu adalah Siauleng, Hoa Tianhong segera ulapkan tangannya sambil tertawa. Budak nakal, tak usah banyak adat, Siauleng bangkit dan buru-buru tarikan kursi bagi tamunya. Setelah semua orang ambil tempat duduk Pekun Gie baru melirik sekejap ke arah pedang baja yang tersoran diinggang Hoa In, dengan metel, terbelalak serunya, E-e-i, kapan sih secara diam-diam kau telah menyusup ke markas besar lagi Hoa Tianhong tersenyum. Dia bernama Hoa In, katanya, dahulu ikut kakeku dan sekarang merupakan satu-satunya sanak yang sangat menyayangi Siaw Te, pedang baja itu adalah pemberian darinya aku ingin lihat seru Pekun Gie manja. Siaw Keanjin benar-benar kehangatan, pikir Hoa In di dalam hati, katanya ia punya hubungan yang sangat akrab dengan Nonat Shen Wonhong, dia pun main kasakusuk dengan Giyok Teng Hu Jien, sekarang kenapa dia pun punya hubungan yang begitu akrab dengan Putri Pek Siaw Tian? Sungguh membingungkan sekali, dalam hati berpikir demikian, tapi di luarannya cabut keluar pedang baja itu dan diangsurkan ke depan. Sebetulnya ia kenal baik dengan Pek Siaw Tian yang hadir di situ lagi pula tingkat kedudukan mereka berbeda, maka sekalipun sudah bertemu mereka sama-sama berlagak tidak kenal, bahkan melirik sekejap pun tidak. Sementara itu Pekun Gie telah menerima pedang baja tadi, sesudah ditimang dua sebentar ujarnya sambil tertawa, oh oh oh, kiranya pedang ini cuma 62 kati, kalau begitu beratnya lebih ringan 6 kati setengah. Pedang baja yang kumiliki tempo dulu terbuat dari besi murni yang tak mempandibacok golok mustika maupun pedang mustika, ujar Ho Atian Hang menjelaskan, sedang pedang ini mengandung tiga bagian besi campuran, tentu saja jauh berbeda satu sama lainnya lain hari bila aku telah kembali ke markas besar, pedang bajamu itu pasti akan kuusahakan untuk merebutnya kembali ciurit bong pikirannya terlalu pici, dia ingin mencabut jiwamu maka lebih baik janganlah kau usip dirinya, huuh, akan ku bikin dia mati kelaparan terlebih dulu seru Pekun Gie sambil mencibirkan bibirnya, selesai berkata ia tertawa cekikikan dan tunduk tersipu-sipu. Pek Siaw Tian yang selama ini hanya duduk membungkam di sisi meja, setelah menyaksikan keadaan putrinya itu tanpa terasa ia lantas berpikir, pedang besi macam itu pun dipermainkan dengan begitu sayang, rupanya budak ini sudah terpikat hatinya kepada Ho Atian Hang apa yang dipikirkan jago tua ini sedikit pun tidak salah, memang begitu hubungan cinta antara muda-mudi. Bila tidak ada rasa cinta maka sekalipun intan permata di depan mata belum tentu ia sudi memandang sekejap pun, sebaliknya sudah jatuh cinta maka meskipun hanya sebiji. Kancing di atas baju pun akan berubah jadi amat berharga. Pekun Gie adalah seorang gadis yang tinggi hati, setelah mengalami pelbagai liku-liku secara mendadak ia jatuh cinta terhadap diri Ho Atian Hang, sebagai gadis yang belum pengalaman sama sekali dalam hal bercinta ia tak pernah berpikir lebih jauh lagi tentang kesulitan dua seseorang bercinta, dia anggap Ho Atian Hang yang tidak menunjukkan sikap menampik tentulah berarti bahwa dia pun sudah jatuh cinta pula terhadap dirinya. Urusan selanjutnya berarti tiada persoalan lagi karena pikiran semacam inilah membuat hubungan mereka berdua Tian lama Tian bertambah rapat, sikapnya terhadap Ho Atian Hang pun semakin bebas dan terbuka, ia anggap pemuda itu sebagai sahabat kentanya yang paling rapat. Ho Atian adalah seorang lelaki yang pernah terjungkal di dalam lautan cinta, melihat putrinya menanam bibit cinta pada pemuda tersebut hatinya jadi terkesiap, sambil tertawa paksa segera ujarnya, anak Gie, hormatilah secawan arak kepadanya lalu pergilah mengontrol daerah sekitar tempat ini, merah jengah selembar wajah pekun Gie, dia angkat cawan araknya sambil tersenyum ke arah si anak muda itu, Ho Atian Hang buru-buru angkat cawan dan meneguk habis isinya. Angin berbau harum berkelebat lewat bagaikan burung walet pekun Gie mengundurkan diri dan ruangan itu. Pek Siaw Tian segera ulapkan tangannya ke arah Siaw Leng Day yang cilik itu pun segera undurkan diri. Rahasia besar apa sih yang hendak ia bicarakan dengan diriku pikir Ho Atian Hang di dalam hati kenapa pekun Gie serta Siaw Leng harus menyikir dari sini melihat pek Siaw Tian tetap membungkam dalam seribu bahasa, terpaksa kepada Ho Ain katanya. Pergilah ke ujuak perau dan berjaga di situ, sebelum mendapat izin dari pek Pangcu siapapun dilarang masuk ke dalam ruangan. Penjagaan yang diatur di tempat ini tohamat ketat, siapa yang sanggup menerjang masuk kemari bantah Ho Ain dengan rasa tidak senang hati. Ho A Tian Hang jadi serba salah dalam keadaan apa boleh buat terpaksa dengan wajah membesi serunya. Kenapa sih kau tak mau menuruti perkataanku? Apakah aku harus mengundang ayah dan kakeku lebih dahulu? Ho Ain tertegun dengan sorot metu dingin ia menatap sekejap ke arah pek Siaw Tian kemudian baru selangkah demi selangkah mengundurkan diri dari ruangan itu. Sepeninggalnya Ho Ain, pek Siaw Tian baru tersenyum dan berkata, Menurut apa yang ku ketahui, ayahmu maupun kakekmu belum pernah bersikap sedemikian kasarnya terhadap pelayan tua itu. Ho A Tian Hang menghela nafas panjang. Kecuali ibuku dia adalah satu-satunya orang yang paling ngerat hubungannya dengan Bo Ampue, rasa setianya kepada keluar biasa dan memandang diri Bo Ampue lebih berharga dari jiwanya sendiri, cuma sayang ia tak mau mendengarkan perkataanku membuat Bo Ampue terpaksa harus bersikap marah lebih dulu, ia tertawa getir dan geleng kepala. Waktu selalu berubah, keadaan sekarang jauh berbeda dengan keadaan tempo dulu, hal ini membuat Bo Ampue merasa bersedih hati pek Siaw Tian angkat cawan araknya dan berkata, Hi Antip adalah seorang pemuda berbakat yang sukar dibandingkan dengan manusia biasa, persoalan yang pernah terjadi di masa yang silam lebih baik tak usah kita ungkap kembali. Marilah aku hormati secawan arak untukmu, kemudian aku masih ada satu urusan hendak dibicarakan dengan dirimu Ho Atian Hang angkat cawannya dan menghirup habis isinya, kemudian ia menyahut, silahkan Pang Cu utarakan persoalanmu itu pek Siaw Tian tarik napas panjang-panjang, dengan suara dalam ia berkata, istriku adalah seorang perempuan dari keluarga Tia, baik bakat maupun budinya sangat mengagumkan. 20 tahun berselang ia mempunyai nama besar yang sejajar dengan nama ibumu orang Kang Ngau sebut mereka berdua sebagai Bulim Ji Bi atau dua orang cantik dari dunia perselatan. Kalau ibunya tidak cantik dari mana bisa lahir seorang putri macam Pekun Gie yang begitu jelita pikir Ho Atian Hang dalam hati, sekalipun tak usah dikatakan hal ini sudah bisa diduga pek Siaw Tian merandek sebentar lalu sambungnya, keindahan dari istriku terletak pada budi pekertinya, tentang rot wajahnya tak usah dibicarakan lagi bila ada kesempatan dan ada jodoh, Bo Am Pue pasti akan menyambangi bibi serta mohon petunjuk darinya, kata Ho Atian Hang dengan sikap yang hormat. Pek Siaw Tian menghala napas panjang. Kami suami istri berdua mempunyai dua orang putri, yang sulung bernama Soh Gie dan yang bungsu bernama Kun Gie. Mereka berdua adalah saudara kembar yang mempunyai wajah bagaikan pinang di belah dua, satu sama lain sedikit pun tak ada bedanya. Bo Am Pue pernah mendengar tentang persoalan ini dari mulut Jin Hian selasi anak muda itu. Sepasang mata Pek Siaw Tian segera memancarkan cahaya tajam. Apakah Jing Eloji menaruh curiga bahwa puterannya yang tolol itu mati di tangan putri sulungku Soh Gie? Ho Atian Hang mengangguk. Lah memang mencurigai putri sulungmu itu, jawabnya terus terang. Sepasang gigi Pek Siaw Tian seketika bergemerutukan keras, matanya melotot dan wajahnya berubah jadi merah padam. Lama sekali rasa gusar itu baru reda kembali. Kalau ditinjau dari sikapnya yang begitu gusar, bukankah urusan ini nampak semakin rumit pikir Ho Atian Hang dengan hati terkesiap. Terdengar Pek Siaw Tian dengan suara dingin berkata kembali, Ho Ahian Tid, 15 tahun berselang istriku merasa tidak puas dengan perbuatanku, dalam keadaan sedih bercampur marah dia telah cukur rambut jadi pendepa, kedua orang putriku pun dibagi jadi dua, putri sulung, Soh Gie ikut ibunya masuk ke dalam kuil, selama 15 tahun terakhir belum pernah ia tinggalkan pintu rumah barang selangkah pun jua, oh 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 oh, sungguh taknya Nato Asyo Chia begitu berbakti pada orang tua, sungguh mengagumkan puji Ho Atian Hang dengan hati bergetar keras. A-A-A-I, putriku yang mungsukun Gie karena sedari kecil sudah terbiasa manja, sikapnya memang rada ugal duaan, tapi putri sulungku Soh Gie amat alim dan soleh, tak mungkin ia bisa melakukan perbuatan tercelah semacam ini dengan dada berombak menahan emosi air muka Pek Siaw Tian berubah jadi dingin dan menyeramkan, sepatah demi sepatah serunya, Hi Antid, putri sulungku telah difitnah. Orang secara keji hingga nama baiknya ternoda, peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang amat besar, mungkin saja Jin Hian sanggup membunuh diriku, tetapi aku pun percaya masih memiliki kemampuan untuk membunuh dirinya namun peduli siapapun yang bakal hidup, fitnahan ini harus diselesaikan dulu dan noda yang telah melekat pada nama baik putriku harus dicuci bersih lebih dahulu. Suasana seram dan penuh nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh ruang perahu itu membuat Hoa Tian Hang merasa bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri. Seandainya nama baik putri bung suku Kun Gie yang ternoda, aku tak akan merasa terlalu sedih hujar pel siap Tian lagi dengan suara seram, putri sulungku Soh Bia adalah seorang gadis yang suci dan belum pernah terjun ke dalam dunia persilatan, karena kesalahanku dia sudah harus ikut menderita ia tarik napas panjang-panjang lalu melanjutkan, sekalipun aku harus mengikat permusuhan dengan banyak orang, meskipun aku harus bunuh mati semua orang yang ada di kolong langit, aku tak rela putri sulungku itu ternoda oleh sebutir debu pun. Pikir Hoa Tian Hang jadi goyah, pikirnya, ia merasa berdosa terhadap istrinya maka seluruh rasa kasih sayangnya dicurahkan kepada putri sulungnya yang mendampingi seng istri selama ini, bila persoalan tersebut tidak dibikin jelas sehingga duduknya perkara. Jadi terang dalam dunia persilatan entah bakal berubah jadi bagaimana berpikir sampai di satu, dengan wajah serius ya lantas berkata, persoalan tentang miripnya raut wajah pembunuh itu dengan wajah nona pun dia adalah berasal dari mulut Bu Ampue atas terjadinya persoalan ini Bu Ampue merasa amat menyesal. Pikir Hoa Tian ulapkan tangannya memotong ucapan tersebut katanya, kalau kau mengatakan mirip, sudah pasti wajah pembunuh itu mirip sekali dengan putri keucapan yang diutarakan anak keturunan keluarga Hoa tak mungkin salah, tentang soal itu aku sama sekali tidak menaruh curiga ia berhenti sejenak, lalu dengan suara yang tenang sambungnya, Hiantit, seluruh peristiwa itu sudah pasti diatur oleh seorang yang sangat cerdik, sekalipun Tian Ik Cu Si To'o Su Tua itu pun belum tentu mempunyai kecerdikan sampai begitu tinggi apa tujuan orang itu sukar untuk diketahui oleh siapapun. Selama ini kau toh hanya menceritakan apa yang telah kau lihat, aku sama sekali tidak mengalihkan rasa gusarku ke atas tubuhmu Hoa Tian Hong merasa persiao Tian yang berada di hadapannya ini tiba-tiba berubah jadi amat tua, kakek itu kelihatan amat kesal dan menengkol tapi semua perasaan itu tak tersalurkan keluar, membuat ia sedih dan amat menderita. Dengan pihak Sin Kie Pang boleh dibilang Hoa Tian Hong mempunyai dendam dan sengkita hubungannya. Dengan Pekun Gie pun amat kabur sebentar seperti kawan sebentar seperti lawan. Sekalipun demikian ia merasa penasaran bila melihat ada orang dibuat penasaran tanpa bisa berkutik. Pikirannya dengan cepat berputar, Ia segera teringat kembali akan pui C. Giyok Dayang kepercayaan dari Giyok Teng Hu Jien itu, Dayang tersebut memiliki sebilah pisau belati yang persis seperti alat yang digunakan untuk membunuh Jin Bong. Benarkah Dayang itu yang melakukan pembunuhan? Kalau bukan lalu siapakah pembunuhnya? Kecuali saudara kembar, siapa pula yang memiliki raut wajah mirip Pekun Gie? Tiba-tiba terdengar Pek Siao Tian berkata dengan suara tegas, Hoa Hian Tid, pembunuh itu pastilah berasal dari kalangan kaum lurus dan jelas bukan hasil perbuatan dari anak murid perkumpulan Tong Tian Kau. Mula-mula Hoa Tian Hang agak tertegun kemudian dengan pikiran yang tidak tenang dan perasaan penuh curiga. Ia berkata, Siapakah di antara kalangan lurus yang dapat menggunakan siasat semacam ini? Pembunuh itu pernah mengadakan hubungan kelamin dengan Jin Bong, itu berarti urusan menyangkut nama baik seorang gadis, siapa yang kesudian melakukan perbuatan hina semacam ini? No 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 Tersiao Tian mendengus dingin. Bagi seseorang yang punya tujuan membalas dendam, sekalipun harus korbankan jiwa pun rela apalagi hanya melakukan perbuatan semacam itu. Aku rasa siapapun dapat melakukan tindakan seperti ini ia berhenti sebentar, lalu sambil tertawa panjang lanjutnya, dalam dunia perselatan pada dasarnya memang tiada perbedaan antara yang putih dengan yang hitam, yang kemaksudkan sebagai orang dari kalangan lurus adalah orang di balik layar yang mendalangi terjadinya peristiwa berdarah ini. Ini bukanlah seseorang yang tergabung dalam tiga besar dunia perselatan lopang cu, atas dasar apa kau bisa mengatakan bahwa pembunuh itu bukan berasal dari pihak Tong Tian kau seruhoat Tian Hang dengan alis berkerut. Peksiao Tian tertawa seram, aku telah mengadakan janji persahabaran dengan Jin Hian, karena persoalan itu maka perkumpulan Sin Kie Pang serta Hang Im Huye yang keadaannya ibarat api dan air bisa bekerja sama untuk melenyapkan Tong Tian kau lebih dulu, kemudian baru menentukan nasib sendiri. Aku rasa tentang hal ini Tian Ik Chu pasti memahami sejelas-jelasnya, sekalian dia punya ambisi untuk merajai kolong langit tapi belum memiliki kekuatan untuk melawan Sin Kie Pang dan Hang Im Huye. Maka dari itu pastilah sudah dalang di belakang layar dalam peristiwa berdarah ini bukanlah dirinya, oh oh oh. Kiranya di antara tiga partai besar dalam dunia perselatan terdapat hubungan yang sensitif, lalu siapakah pembunuh itu? Kenapa alat untuk melakukan pembunuhan itu bisa berada di tangan Pui C. Giyok itu? Mempunyai raut wajah yang mirip sekali dengan dua bersaudara sipek. Sungguh aneh pikir Hoa Tian Hong dalam hati. Setelah berpikir pulang pergi ia tetap merasa bahwa Pui C. Giyok Da yang kepercayaan dari Giyok Teng Hujian adalah satu-satunya yang akan ia selidiki. Maka dia pun alihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Kedatangan Eloo Pangcu ke wilayah Kang Lam kali ini apakah sedang bekerjasama dengan Jin Hian untuk melenyapkan pihak Tong Tian Kau? Bek Xiao Tian mengangguk. Inilah pekerjaan pertama yang dilakukan kami sejak perkumpulan Sin Kiyok Pang bekerjasama dengan Hang Im Wiyie. Tahu diri tahu keadaan musuh, setiap bertempur pasti menang, aku rasa apa tindakan Tong Tian Kau ternyata Pangcu sudah mengetahui bukan, andai kata Hian Tid adalah Tian Ik To Osu tua itu, apa yang hendak kau lakukan untuk menghadapi situasi semacam ini Hoa Tian Hang tersenyum. Xiao Tid tak tahu bagaimana kekuatan yang sebenarnya dari pihak Tong Tian Kau, sulit bagiku untuk menjawab pertanyaan ini. Kekuatan dari Sin Kiyok Pang, Hang Im Wiyie serta Tong Tian Kau adalah seimbang satu sama lain, sekalipun berbeda juga sedikit sekali. Hoa Tian Hang termenung sebentar lalu menjawab, kalau Tong Tian Kau harus satu lawan dua sudah pasti mereka tak akan tahan, bila Xiao Tid yang jadi mereka maka akan kugunakan siasat menggeser pantai melompati perahu sebelum Lopang Cu serta Jin Hian sempat mendekati kota Leng An di tengah jalan. Leng An akanku serang lebih dulu salah satu pihak yang terlemah agar kalang kabut dan pusing kepala, sambil tersenyum Pek Xiao Tian segera gelengkan kepalanya. Persoalan mengenai tiga besar dunia persilatan selamanya memang tak bisa dirabah oleh orang luar, tindakan yang dilakukan baik oleh Tian Ik Chu, Jin Hian maupun diriku sendiri seringkali jauh di luar dugaan orang lain. Lopang Cu, bagaimana kalau kau terangkan kera kerja kalian hingga membuka pikiran Bo Am Pue yang bebal seru Hoa Tian Hang dengan sepasang alis berkerut? Pek Xiao Tian tertawa. Tiga golongan besar berdiri saling bermusuhan, siapa yang turun tangan lebih dulu dialah yang bakal rugi, siapapun tidak ingin menguntungkan pihak yang lain sebelum tiba pada waktunya untuk adu senjata. Siapa yang mencari gara-gara lebih dulu dialah yang akan bertindak sebagai pelopor, keadaan ini selalu tetap dan tak akan berubah untuk selamanya bila Tian Ik Chu tidak mencari siasat bagus untuk menghadapi situasi semacam ini, dan andai kata pasukan. Musuh sudah berada di depan mata, bukankah waktu itu keadaan sudah terlambat pertarungan antar perkumpulan jauh berbeda dengan pertempuran antar dua negara? Sekalipun pasukan sudah berada di depan mata itu bukan berarti pertempuran segera akan berlangsung, mungkin saja ketika tiba pada waktunya keadaan sama sekali berubah karena mungkin aku akan bekerja sama dengan Tian Ik Chu untuk melenyapkan perkumpulan Hong Im Hui Yee, Mungkin juga Jan Hian bekerja sama dengan Tian Ik Si To'o Su Tua itu untuk merontokkan perkumpulan Xin Kie Pang jika demikian keadaannya, bukankah itu berarti bahwa mereka sudah mempermainkan kesetiaan kawan serta janji yang telah diucapkan pikir Hoa Tian Hang dalam hati? Rupanya mereka lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada hubungan persahabatan terdengar. Peksiao Tian tertawa keras dan berkata lebih lanjut, urusan yang ada di dunia bagaikan orang bermain catur, perubahan yang kemudian terjadi sukar diduga sejak semula mungkin saja setelah pasukan dari tiga golongan bertemu satu sama lainnya tiba-tiba tujuan berubah dan ditujukan untuk menghadapi Hian Tid. Siapa tahu bukan Hoa Tian Hang merasa terkejut, tapi di luaran sambil tertawa paksa katanya, Halo opangcu, kenapa kau mesti menakut-nakuti diri Boa Ampue dengan ucapan semacam itu? Boa Ampue toh tidak lebih hanya seorang pemuda yang baru saja terjun ke dalam dunia persilatan, mana begitu tinggikah perhatian kalian pada diriku? Pendapat Hian Tid keliru besar kata Pek Siao Tian sambil tertawa ewa, ibumu masih hidup di kolong langit sedang Hian Tid merupakan mustika dalam kolam cukup berbicara dari keadaan sekarang sudah jelas menunjukkan bahwa pengaruhmu amat besar tiap hari pengaruhmu itu berkembang semakin luas, bila dibiarkan berlarut-larut maka keadaanmu akan jadi amat berbahaya perlu membasahi seluruh tubuh Hoa Tian Hong, selanya, ibu ku tawar terhadap perebutan nama dan kedudukan, sedangkan Boa Ampue masih muda dan tiada berpengalaman hanya dibantu oleh seorang pelayan tua masa dikatakan pengaruhnya berkembang, pengaruh apa yang berkembang ucapan Pek Siao Tian tiba-tiba berubah jadi amat santai, ia tertawa dan berkata, mega membuntuti naga angin membuntuti harimau, betulkah Hian Tid seorang diri dia angkat cawan araknya dan berkata lebih lanjut sambil tertawa, Hian Tid, bila tiga golongan besar mengurung kau di tempat ini maka tidak sampai tiga bulan seluruh jago lihai dari kalangan lurus baik itu kenal atau tidak mereka akan berduyun-duyun datang kemari waktu itu, tiga golongan akan bekerja sama dan membasmi mereka semua dari muka bumi, bukankah hal ini bagus sekali makin didengar Hoa Tian Hong merasa hatinya semakin terkejut, pikirnya di dalam hati, ucapannya, memang sangat masuk di akal, Cutong Lo Chiampue serta Ciong Lian Hek beberapa orang jago bukankah menguatirkan keselamatanku karena mengingat di atas nama baik ayahku, seandainya aku benar-benar terjatuh ke tangan pihak musuh, para jago dari kalangan lurus sudah pasti tak akan berdiam diri belaka, bila mereka munculkan diri untuk menolong aku niscaya perbuatan mereka itu sama artinya terjerungus dalam siasat lawan, bahkan kemungkinan besar jiwa ibuku pun akan terancam, ia adalah seorang pemuda yang cerdas, setelah berpikir sebentar ia segera menyadari akan lihainya kejadian itu, ia pun tahu peksiautian sengaja menakut-nakuti dirinya tentulah didasari tujuan tertentu, maka sambil mendenangkan hatinya ia berkata, terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh lopang cu, bila aku boleh bertanya bagaimanakah pendapatmu mengenai care untuk menghindarkan diri dari bencana ini peksiautian angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 kalau memang Hiyantit bertanya secara terus terang, aku pun akan beberkan pendapatku sebagaimana yang kupikirkan, satu-satunya jalan yang terbaik bagimu adalah pergi sejauh-jauhnya dari sini dan jangan mencampuri lagi urusan pertikaian ini bila perahu berada di tengah sungai, maju atau mundur adalah sama-sama jauhnya, Bu Ampue tak mungkin bisa lolos dari sini lagi kalau memang demikian adanya maka lebih baik Hiyantit secepatnya menyatakan sikap dan secara resmi mengumumkan bahwa kau telah bergabung dengan salah satu kelompok di antara tiga golongan besar hanya berbuat demikian saja kau baru dapat menghindari genjetan dari tiga pihak kalau didengar dari pembicaraan tersebut rupanya ia suruh aku bergabung dengan pihak Sin Kie Pang, pikir pemuda itu dalam hati berpikir demikian, di luaran dia berkata dari pihak Tong Tian Kau aku cuma kenal Jiok Teng Hu Jin seorang hanya perkenalan itu mendalam maka tak mungkin bagiku bergabung dengan dirinya apalagi Ang Yap To Jin punya permusuhan dengan diriku bergabung dengan pihak Tong Tian Kau sudah tak mungkin lagi bagi diriku Peksiao Tian tertawa selanya, Hiyantit telah melakukan perjalanan jauh bersama-sama Jin Hian aku ihat hubungan kalian bagaikan sahabat yang intim kematian Jin Bung sedikit banyak melibatkan pula diri Bu Ampue kata Hoa Tian Hang sambil tertawa ewa Jin Hian bukanlah seorang manusia yang berjiwa besar dendam sakit hatinya itu suatu saat pasti akan dibalas sekarang Bu Ampue sudah sadar ia menahan diriku selama ini bukan lain adalah menggunakan aku sebagai umpan untuk memancing kedatangan para jago dari kalangan lurus hingga bisa berhubungan dengan dirinya dan dapat dipergunakan tenaganya Peksiao Tian mengangguk, ujarnya sambil tersenyum termasuk aku sendiri, pemimpin dari tiga golongan besar bukanlah manusia baik-baik Hoa Tian Hang tertegun, pikirnya kau berkata demikian bukankah itu berarti bahwa pembicaraan yang berlangsung selama ini hanya omong kosong belaka sementara kedua orang itu masih berbincang hal yang tak berguna tiba-tiba Horden tersingkap dan muncullah Pak Kun Gie serta Hoa En air muka Pak Xiao Tian seketika berubah debat, tegurnya Gie Ji, kenapa kau tak mau dengarkan perkataanku dengan kepala tertunduk dan nada sedih Pak Kun Gie menjawab Ayah, ku katakan secara terus terang kepadanya dia bukanlah manusia yang gampang dipaksa oleh ancaman Hoa Tian Hang jadi sangat terkejut setelah mendengar perkataan itu, secara tiba-tiba ia merasa bahwa urusan yang dihadapinya saat ini jauh lebih serius daripada apa yang diduganya semula rasa curiga segera muncul membuat hatinya jadi tak tenteram rupanya Pak Xiao Tian sedang mengalami kesulitan besar air mukanya berubah beberapa kali sambil mencekal cawan lama sekali dia membungkam dalam seribu bahasa setelah tertegun sesaat tiba-tiba Pak Kun Gie berjalan ke depan dan duduk di sisi Hoa Tian Hang tanyanya dengan suara lirih, apakah kau telah mempunyai ikatan perkawinan dengan Chin Wan Hang perkataan itu diucapkan amat lirih bagaikan bisikan-bisikan nyamuk dan dengan kepala tertunduk rendah dua tapi bagi Hoa Tian Hang bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong sekujur tubuhnya bergetar keras pada saat itulah Pak Xiao Tian berbatuk ringan lalu berkata Hiatit, marilah kita buka kartu dan berbicara sekarang terang-terangan Bu Ampue akan turut perintah perpisahanku dengan istriku sudah merupakan suatu kejadian yang tak beruntung bagi keluarga ku putri sulungku Soh Gie di fitnah orang dan sekarang putriku yang bungsukun Gie pun menemui persoalan aku tidak ingin terjadi sesuatu lagi atas keluarga ku aku dapat memahami kesulitan yang sedang dialami oleh Lopang Cu tapi sayang putriku kun Gie tak tahu diri dan ia ingin menggunakan kedudukannya muda dan mudi memang sukar untuk dihindari hal ini harus disalahkan kepada kami yang jadi orang tuanya tak bisa mendidik secara baik baik di masa yang lalu hingga sekarang jadi kebuakan sendiri sekarang urusan sudah jadi begini aku tak bisa menghalangi pun tak bisa memenuhi harapannya coba Hyantip berpikir bila aku tak bisa selesaikan persoalan ini bukankah orang Kang Hoa akan mencertawakan ketidakbecusanku Hoa Tian Hang merasa amat terperanjat ia tak tahu apa yang mesti dikatakan pada waktu itu urusan ini menyangkut nama baik Pek Siaw Tian menyangkut pula nama baik Pek Kun Gie bila sepatah kata saja Hoa Tian Hang salah berbicara maka dalam malunya Pek Siaw Tian berdua tentu akan berubah jadi gusar dan mendendam terhadap dirinya untuk beberapa saat lamanya suasana dalam ruangan itu jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Hoa Tian Hang jadi serba salah dan tak tahu apa yang mesti dikatakan sedang Pek Kun Gie dengan sepasang matanya yang jeli menatap terus wajahnya tanpa berkedip tubuhnya nampak agak gemetar tiba-tiba terdengar Pek Siaw Tian berkata kembali Hyantip, urusan sudah jadi begini bila kau tidak menampik tawaranku ini dan tidak kecewa dengan putriku yang jelek aku ingin menjodohkan dirinya kepadamu agaknya untuk mengucapkan beberapa patah kata itu dia harus mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya habis berkata ia menghembuskan napas panjang dan menyambung lebih jauh dengan suara lemah semula aku pun seorang manusia yang kasar atas jerih payahku yang tak kenal lelah akhirnya aku berhasil juga membangun suatu usaha yang besar seperti hari ini sekarang aku merasa usiaku telah tua sedang keturunan belum ada bila Hyantip tidak menampik maka aku akan gunakan perkumpulan Sien Kie Pang ini sebagai mas kawin dari putriku asal putriku telah kawin maka aku pun akan berlega hati bukankah dengan demikian Hyantip pun dapat melanjutkan pula keturunan dari keluarga Hoa soal perkawinan ini kecuali didasari oleh kecantikan wajah Pekun Gie yang luar biasa serta rasa sayangnya terhadap putri sendiri di samping itu disertakan pula suatu gertakan yang amat besar Hoa Tian Hang yang berada dalam posisi terjeki terutama sekali menghadapi keributan dari kelompok tiga besar sepantasnya kalau ia terima tawaran itu dengan serang hati Hoa In adalah pelayan tua dari tiga keturunan keluarga Hoa dia sayang majikan mudanya melebih sayang pada jiwanya sendiri ketika mendengar proksiautian ajukan pinangan jantungnya segera berdebar keras ia merasa dengan asal-usul majikan mudanya yang cemerlang tidak pantas kalau ia kawin dengan putri seorang manusia kasar tapi ia pun merasa sulit untuk menganjurkan majikannya menampik mengingat situasi yang sedang mereka hadapi berbahaya sekali sebaliknya bila dia anjurkan majikannya untuk menerima pinangan itu berarti sebuah perkumpulan besar ada harapan jatuh ke tangan majikannya dengan kemampuan dari majikannya itu ia merasa kemungkinan besar di kemudian hari seluruh kolong langit akan menjadi milik keluarga Hoa pikir bolak-balik merasa serba salah untuk beberapa saat pelayan tua ini pun tak tahu apa yang mesti dilakukan tiba-tiba perkumpulan Gie menggenggam tangan Hoa Tian Hong dengan suara gemetar tanyanya Tian Hong, apakah kau telah mempunyai janji dengan Chin Wan Hang untuk sehidup semati sama sekali tidak? ia berhenti sejenak tiba-tiba sambil berpaling ke arah Pek Siao Tian lanjutnya lebih jauh aku merasa amat terharu dan berterima kasih sekali atas perhatian serta kasih sayang dari Lopang Chu sebagai seorang pria sejati hidup sebagai pendekar mati sebagai pahlawan tiada persoalan yang perlu dikhawatirkan Hiantit kau sebagai seorang jago yang luar biasa sepantasnya kalau menjawab secara tegas menerima atau menampik harap dikatakan secara terus terang ketika Bu Ampue hendak meninggalkan rumah tempo dulu ujar Hoa Tian Hong dengan tenang ibuku telah menyampaikan beberapa buah urusan kepadaku diantaranya adalah melarang aku kawin lebih dulu kenapa selapakun Gie sambil membelalakan matanya dari pihak keluarga Hoa toh tinggal kau seorang Hoa Tian Hong tersenyum ibu takut akan tendalam dalam kesenangan ke dunia wian hingga membuka masa mudaku dengan begitu saja aku tak pernah terikat dendam permusuhan dengan keluarga Hoa kalian terdengar Hoa Tian Hong berkata pula sedang ibumu adalah seorang pendekar wanita aku percaya ibumu tak akan menampik perkawinanmu dengan putriku Hoa Tian Hong adalah seorang pemuda yang amat berbakti kepada orang tuanya kata dua dari ibunya itu sudah melekat dalam dua di hati sanuberinya sejak terjun ke dalam dunia persilatan dan belum pernah ia pikirkan masalah perkawinannya walaupun begitu dia pun takut ucapannya menyakiti Pak Xiao Tian berdua maka dengan wajah tenang ia melanjutkan soal perkawinan adalah urusan yang diatur oleh orang tua biar ibuku sudah menyanggupi perkawinan ini tentu saja Bu Ampue tak akan menampik jadi kalau begitu Hiantip pribadi telah menyetujui perkawinan ini sambung Pak Xiao Tian dengan cepat melengak Hoa Tian Hong setelah mendengar perkataan itu ia segera menggeleng dan menjawab Bu Ampue sejak terkena racun keji teratai empedu api selama hidup tak bisa beristri dan beranak lagi dalam keadaan begini Bu Ampue tak pernah memikirkan tentang soal pernikahan sebab aku tidak ingin merusak kehidupan gadis manapun akibat dari keadaanku ini apa yang diucapkan olehnya merupakan kenyataan sekalipun Pak Xiao Tian cerdas dan banyak akal tak urung dibikin gelagapan juga ia tak tahu apa yang mesti dikatakan dalam keadaan begini Pak Kun Gie yang duduk di sisi ayahnya jadi teramat gelalisah menyaksikan hal itu setelah ditunggunya sebentar namun tidak kedengaran ayahnya buka suara untuk menanggapi perkataan tadi ia semakin cemas lagi sehingga tanpa sadar ia berseru Tian Hong, aku juga bukan seorang perempuan yang terlalu mementingkan soal-soal sepele apalagi kita semua merupakan jago-jago yang pernah belajar silat asal kau tidak menampit diriku serta memandang rendah aku orang sipek sekalipun telah menikah suami istri tetap masih bisa hidup rukun dan penuh kedamaian apa sangkut pautnya keadaan itu dengan racun teratai empedu api yang mengeram dalam tubuhmu itu sebagai gadis muda sama sekali belum punya pengalaman terhadap parti perkawinan dan hubungan kelamin pandangannya sangat jauh dan hambar apalagi api cinta yang berkobar dalam hatinya terhadap diri Hoa Tian Hong telah merasuk ke tulang sum-sum ucapan yang dia utarakan keluar semuanya muncul dari hati sanubari yang murni dan tiada maksud paksaan Hoa Tian Hong sendiri masih kabur pandangannya terhadap persoalan itu bagi dirinya perkataan yang diucapkan gadis itu juga dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa dan sama sekali tidak janggal lain halnya dengan Peksiao Tian Yang sudah banyak pengalaman serta mengerti mendalam akan arti cinta yang sebenarnya antara lelaki dari wanita meskipun cintanya murni namun hubungan badaniahlah yang memperat serta memperdalam cinta itu tanpa berbuat demikian lama-kelamaan cinta itu bakal luntur dan akhirnya patah tentu saja sebagai orang tua dia merasa agak canggung untuk menjelaskan soal hubungan pribadi lelaki dan wanita itu kepada putrinya bagaimanapun juga dia adalah seorang jago kawakan yang banyak pengalaman setelah berpikir sebentar di alantes berkata Hyantit, putri dari Peksiao Tian bukanlah gadis yang tidak laku untuk dikawinkan dengan orang lain jawablah secara terus terang dan terbuka andai kata kada racun teratai empedu api yang mengeram di dalam tubuhmu dapat dipunahkan apa yang hendak kau lakukan ragu-ragu hati Hoa Tian Hang mendapat pertanyaan itu pikirnya di dalam hati Enci Wan Hang pernah melepaskan budi pertolongan terhadap diriku walaupun di antara kami tak pernah terikat oleh suatu hubungan apapun namun boleh dibilang hati kami sudah bersatu andai kata aku punya kesempatan untuk mencari istri dan menikah sepantasnya kalau ku pilih dirinya sebagai istriku tapi bagaimana pula dengan tawaran Peksiao Tian ini? apa yang mesti kau lakukan? sebagai pria yang amat kuat rasa kesetia kawanannya sulit bagi pemuda ini untuk melupakan setiap kebaikan yang pernah diberikan Shin Wan Hang terhadap dirinya tetapi dia pun mengetahui mara bahaya yang setiap saat mengancam jiwanya pada saat ini bila jawabannya tepat maka kemungkinan besar keluarga Hoa akan mengikat hubungan famili dengan keluarga Pek sebaliknya kalau dia salah bertindak maka pertumpahan darah pasti tak akan terhindar Pek Siao Tian tentu akan memandang dirinya sebagai musuh besar yang paling dibenci sedang kehidupan Pekun Gie pun akan ikut hancur di tangannya berpikir akan seriusnya masalah ini ia segera bangkit dan memberi hormat ujarnya dengan wajah serius racun keji teratai empedu api adalah racun yang tak mungkin bisa dipunahkan Tidak ada kemungkinan bagiku untuk terbebas dari pengaruh racun ini karenanya terhadap masalah perkawinan yang merupakan masalah besar Boampwe harap kita bisa berbicara sesuai dengan kenyataan omong kosong hanya akan mencelakai orang lain serta mencelakai diri sendiri aku harap lo Pangcu suka mempertimbangkan masak-masak tentang persoalan ini janganlah disebabkan salah bertindak mengakibatkan semua orang ikut menderita Pek Siao Tian tidak berputra dan belum pernah menerima murid terhadap diri Hoa Tian Hang boleh dibilang dia memandang tinggi dan serius apa daya persoalan ini menyangkut kebahagiaan hidup putrinya sepanjang masa karena itu dalam keadaan begini terpaksa ia musti lakukan segala sesuatu apapun dengan harapan bisa memaksa pemuda itu menuruti keinginannya ayah terdengar pekun gie berseru kau orang tua jangan terlalu memaksa dirinya aku pun tidak terburu nafsu untuk menikah biarlah aku menunggu 3-5 tahun lagi seandainya ada orang hendak mencelakai jiwanya apakah kau dapat berpeluk tangan belaka membiarkan dia mati terbunuh seru Pek Siao Tian dengan suara dingin tentang soal itu aku harap Luang Chu tak usah merisaukan diri tukas Hoa Tian Hang dengan cepat Bo Ampue telah menyerahkan nasibku atas pengaturan takdir aku tidak akan menyusahkan diri kesayanganmu itu toh menurut jalan pemikiranmu kalau dia akan mencampuri urusanmu itu apakah kau mampu untuk menghalangi atau mencegahnya sekalipun putri bakal mati tak nanti aku menyusahkan ayah ujar Pekun Gie Pek Siao Tian mendengus dingin HMM pendapat seorang bocah cilik seandainya ada orang hendak membinasakan dirimu kau anggap aku bisa berpeluk tangan belaka menyaksikan kau dijaga lorang dalam hati Pekun Gie merasa amat sedih namun sambil menekan perasaan pedih itu di dalam hati katanya terhadap diri pemuda itu Tian Hong, kau harus ingat bahwa Jin Hian adalah manusia licik yang sangat berbahaya, melakukan perjalanan bersama dia cepat atau lambat pasti akan terbokong olehnya lebih baik kau tak usah kembali ke sana berdiamlah saja di tempat ini di situ masih ada dua orang Kiam Pue yang sedang beristirahat jika aku tidak kembali rasanya aku akan kehilangan rasa hormatku sebagai angkatan yang lebih muda habis berkata ia putar badan dan segera mohon diri kepada diri Pek Xiao Tian ketua dan perkumpulan Sin Kie Pang itu sama sekali tidak menahan dirinya ia segera mengantar tamunya keluar dari ruang perahu Pekun Gie bagaikan burung kecil yang jinak menempel terus di sisi badan Hoat Tian hingga sampai ke atas daratan mereka mereka hanya saling berpandangan belaka dengan mulut memungkam banyak persoalan yang hendak mereka bicarakan namun siapapun tak tahu mesti berbicara dari mana lebih dahulu Hoat Tian Hang terburu-buru hendak tinggalkan tempat itu setelah termenung sebentar akhirnya ia berseru nonapet apakah kau mesti memanggil diriku dengan sebutan nonapet selapakun Gie dengan nada yang burung bercampur sedih Hoat Tian Hang menghela napas panjang disiknya lirih sejak zaman dahulu orang yang terlalu romantis akan berakhir dengan rasa kebencian kau adalah manusia cerdik janganlah disebabkan soal sepele menyebabkan masa mudamu hilang dengan begitu saja di kemudian hari kau akan merasa menyesal karena sikapmu itu Pekun Gie menggeleng aku telah membuat jaring untuk membelenggu diriku apadaya aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan burung bercampur sedih Hoat Tian Hang menghela napas panjang ia termenung beberapa saat lamanya akhirnya sambil mengempos semangatnya berkata dewasa ini banyak masalah dunia perselatan yang sedang terjadi tiada waktu bagiku untuk mengurusi soal cinta serta hubungan pribadi antara muda dan mudi ambillah keputusan buat dirimu sendiri andai kata aku sampai mengecewakan dirimu janganlah salahkan kalau aku tak kenal budi bicara sampai disitu ia segera putar badan dan berlalu dari situ rasa cinta yang bersemi dalam tubuh Pekun Gie telah berkembang biak ia tak mungkin bisa disadarkan hanya dengan sepatah dua patah kata belaka dengan termangu-mangu ia berdiri menjubelek di tempat semula sorot matanya memancarkan kebingungan serta kebodohan Oh Sam sejak semula telah menunggu disitu ia segera menuntun kuda bagi pemuda itu Ho Atian Hang berdua dengan cepat loncat naik ke atas punggung kuda dan melarikannya menuju ke arah kota ketika hampir tiba di pintu kota tiba-tiba tampaklah Ciong Lian Hek sambil membawa Cim Giok Lian serta Bong Pei menyongsong kedatangannya dari arah depan Ho Atian Hang segera meloncat turun dari kudanya sambil berkata Cian Pue sungguh kebetulan sekali kedatanganmu Bo Am Pue punya rencana untuk berangkat lebih dahulu ke kota Lengan aku ingin pulang ke rumah untuk menyampaikan hal ini kepada Cian Pue sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!